musik 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 Hello Earth, welcome back with me and the Serpico PDK R1 Ninja Air and we are the Earth musik 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 ok guys, jadi namanya si Ninja Air Serpico bakal tambah panjang, kenapa? karena ini menjadi Ninja Air Servico PDK R1 oh my god sebenernya sih PDK R1 juga depannya Servico oke, jadi ini kemarin seperti yang kalian tau ini berarti si gabutnya Alvin lagi karena dia udah beli saya BR langsung nih, ini dibongkar-bongkar parah langsung dipotong-potong jadi ini body kitnya udah ini body kit ya ngomong ya jadi body kitnya udah kepasang nih airnya jadi yang gue setelah melakukan research jadi nih, lampu belakang tuh pake punya Ninja RR old, dan sparkboard juga pake Ninja RR old, untungnya kalo sparkboard Ninja putih kan kagak pake sparkboard lagi noh jadi yaudah bisa pake ono tapi lampunya nih, di Ninja putih kan kemarin masih beli, eh masih beli, masih pake jadi nih, aku beli nih kemarin nih nah ini kita beli nih, harganya RR 160.000 original jadi oke lah jadi ini udah kepasang ini lampunya emang mendelep gini alias masuk, kalo liat di brosur ya jadi ini kita tinggal benerin ini kita bikin dudukan that's it, beres kalo untuk bodynya sih fit right away cuman ini nanti dipotong dikit aja nih kalo kata gue mendingan dipotong supaya dia gak ketimpa tangki abis itu nanti bautnya masukin kesini telok terus, sampai air lagi tinggal bikin cok nah ini kotak lampunya nih genuine parts kita pake ori kode lampunya ini kalo kalian mau itu 230251268 jadi ini dikasih sama penjualnya cuman dasarannya doang nih jadi begini nah gitu sama begini jadi joknya tuh sistemnya modelnya penumpuk tingkat gitu kayak NSR dan ini kita yang harus dilakukan fitting sebenernya adalah untuk bagian ini kenapa? kalo di PDK R1 sendiri tangki nya sama Nijair itu beda jadi nanti ini mungkin kita tempelin ini kita potong kita kempesin jadi gini nanti nah gitu nah gitu deh nah ini kalo gak kesini nah kesini nih ada tekukan kan pasin situ kanan kiri kita potong-potong dulu terus kita sesuaiin juga panjangnya ini sama pasang ini nih gitu jadi nanti joknya kulitnya sampe kesini lucu ya gua ngeliatnya wih lucu nih gitu jadi nanti kita tinggal fitting ini untuk di belakang tinggal fitting sparkboard jadi deh Coco Crunch alias si PDK R1 untuk PDK R1 nya sendiri kenapa gak beli aja itu mahal banget harganya dan untuk sasis tuh beda jadi kalo diliat di PDK R1 aslinya tuh bentukan sasisnya gak begini deh ini juga lebih atas gitu ya jadi ini tuh kayak garis sama sasis gitu nah ini kan kalo Ninja R kebawah jadi beda di sasis sebenernya cuman kita berusaha segimana mungkin kayak kita nge-convert Panther jadi Datsun gitu kita lakuin disini jadi ya sedikit lagi sebenernya udah perfeksi gitu sebenernya ini bodinya bakal lebih enak nih si joknya kalo bodinya mundur tapi kalo kalian liat disini untuk proporsinya sendiri ujung si bodi nih kalo udah gak ada stuck bor ini tuh udah jauh banget gitu apalagi kalo mundur lagi jadi ini gua ngakalin disini ini yang kita ngalahin tuh disini jadinya supaya ini proporsinya masih bagus mungkin nanti ini kita potong dikit ini yang kita potong juga jadi joknya dikecilin dikit aja gitu sesuaiin sama tekukan disini ini kan disini ada tekukan ya ini nah jadi tekukan disini gitu jadi nanti kita potong disini set gitu nah ini yang ini diem gitu jadi ini ya lebih kecil dikit yaudahlah yang makanya juga kan bukan gue gitu pantat gue kan gede kalo Alvin kan pantatnya masih singsek gitu ya jadi aman sih harusnya gitu oke terus untuk depan ini udah diceperin nah untuk belakangnya itu shocknya standar tapi udah rada mati untungnya Alvin udah beli shock baru nanti kita gak mau bocorin dulu biar asik gitu nah nanti shocknya diganti pasti lebih enak nih rada dan kalian boleh komen juga di bawah ini kan sebelum di jokin nih menurut kalian mendingan ini step dibikin jomblo kanan kiri kemapotnya pake PDK R1 juga nanti pake PDK kemapotnya sorry mas gue ring yang ke atas gitu otomatis step belakangnya mendingan gak usah dipasang terus ini mendingan kita kasih busa lagi kalo ngasih busa otomatis ini step tetep ada soalnya gak mungkin boceknya juga sih pake motor begini kan maksudnya ya udah bagusnya sendiri gitu jadi bodynya keliatan gitu gak ketutupan terus ini kita bikin single seater atau dibikin purchase kayak orinya kalo bikin purchase kayak orinya ini busa ini busa ini step jadi bisa lonceng gitu nah menurut kalian bagus mana nih bikin single seater misalnya kalo single seater ya gini deh diratain gitu kan set turun ke bawah sini ada busa gitu buat pantat atau dibikin busa juga nih jadi stepnya tetep pake kalian komen aja dibawah menurut kalian gimana karena yang gua liat PDK R1 gak ada yang single seater sebenernya cuman karena ini udah convert ya udah sekalian kita bikin custom aja sekalian gitu kan lebih gak usah ketemu ibu riz gitu lah lebih kita bikin custom pokoknya kita bikin lebih apa tuh namanya lebih motor GP style gitu tapi motor GP nya punya si pake PDK gitu oh my god kayaknya lucu juga jadi itu yang gua lagi pikirin kalian komennya dibawah menurut kalian gimana dan kalo beli PDK R1 karena mahal banget ini salah satu saran buat kalian juga yang punya Ninja Air biasanya kan di convertnya ke KR Air Benjita ya dibikin kalo gak dibikin SS kalo gak ya udah Ninja Air aja tapi strippingnya rare gitu kalo gak ya ini Ninja SS kuning gitu rare kalo gak biru rare juga atau dibikin Ninja Kiss style gitu pake jari-jari atau dibikin Victor Victor S Victor M gitu ya nah ini nih yang gua liat masih cukup jarang dibikin orang gitu pertama kenapa gua lebih suka serpiko kalo dari depan dia lebih gede fairingnya daripada si KRR ya KRR KSR ya gua lupa KRR kalo gak salah si Benjita pokoknya itu tuh dia lebih gede kalo Benjita dia lampunya lebih kecil dan ini lebih ramping kalo untuk serpiko nya sendiri bener juga depannya begini tapi sasis pun beda dan lampu bodi belakangnya tuh beda banget sasisnya jadi malah gua liat ke R1 ini malah lebih gampang gitu dan untungnya bodinya ada yang jual jadi udah enak banget kalian ini salah satu saran buat kalian pokoknya yang punya Ninja Air bosen banget liat yang tadi gua bilang 7 biji itu ini salah satu conversion yang masih jarang jadi kalian bakal beda banget dan untuk pilihan warnanya nih gua pernah liat ada warna hijau sama warna biru gitu jadi ini mungkin nanti yang hijaunya juga tetep di hijauin gitu dan yang sebenernya sih yang gua liat sering banget itu PDK R1 itu pakenya warnanya biru stripnya ada kuning-kuning merahnya gitu jadi ini gua gak tau nanti warnanya apa nanti kita coba aja dan yang masih harus dirubah lagi mungkin nanti di bagian kaki-kaki pengereman itu dirubah semua total tapi untuk pelok PDK R1 gua liat sebenernya udah pake model-model udah eci gini temen dia 2 tahun ya 2 tahun ininya hitam ininya merah gitu jadi mungkin itu yang nanti dirubah-rubah dikit dan ini bakal di convert total lagi semua eh sorry restorasi total semua kayak rangka nih bakal gua chat lagi rangkanya kebetulan kayaknya gua liat-liat sekarang lagi musim Ninja tuh rangka hitam gitu ya kayaknya bagus gitu nanti kalian komen juga di bawah aja kira-kira rangkanya bagusnya warna apa dan untuk mesin ini mesinnya sendiri udah full PDK blok PDK eh PDK PDK pokoknya blok atas tuh udah semua PDK ini mau kenceng lagi tinggal ganti bandulnya pokoknya ZX jadi 16 ya kalo ini 15 tapi untuk blok atasnya semua udah PDK jadi yang belum PDK tinggal kenal pot nih guys buat kalian yang jual kenal pot PDK original kabarin aja Alvin langsung pengen beli banget oke jadi masalahnya kalo Alvin ini memang bukan di duit begitu barangnya gak ada yang jual kalo ada yang jual komennya di bawah pasti langsung di takis tuh karena nih yang butuh banget tinggal kenal pot PDK nya nih jadi udah semua mungkin kalo ada kayak Underbone PDK atau apa kalian komen aja di bawah juga biar ini lebih ke single tuner gitu lah oke jadi untuk bahasannya si ini Ninja Air Serpico PDK R1 udah beres jadi ini udah semua jadi untuk bodi depan untuknya dia sama kayak Serpico jadi ini emang bedanya di belakang doang jadi overall ya udah mendekati original lah gitu guys hahaha mantap jadi ini pokoknya salah satu saran modifikasi juga buat kalian yang punya Ninja Air oke oke jadi ini sebenernya salah satu proyek dari si Artemoto Clans dari kita jadi kalian boleh cek juga Instagram nya atau cek tujuh Instagram kita ada di sini jangan lupa juga kita lagi ngadain giveaway gede-gedean kalian suka beli baju contohnya baju ini harganya 200 ribu kalian dapet 4 tiket buat menangin free motor repaint motor gratis kapan lagi tuh kalian paling keluar dari 200 ribu punya 4 kesempatan tiket buat menangin free repaint motor gratis harganya aja udah 4.500.000 gitu jadi langsung pantengin aja Instagram nya sama earth industry sama earth motor Clans kalian bisa dapet motor gratis caranya tuh gampang banget oke dan yang terakhir jangan lupa juga comment, like, subscribe pokoknya biar kita lebih semangat lagi bikin konten buat kalian jadi itu dia topik ini dulu thank you for watching and be the best on earth see you guys dadah x2 x2 x3 x3 x4 x2 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 x3 x2 x4 x4